Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang frekuensi Di dalam perangkat elektronik Kita sering melihat label yang bertuliskan frekuensi AC 50Hz Radio FM 100,7MHz Wi-Fi 2,4GHz Frekuensi GSM 900MHz Ataupun frekuensi response speaker 42Hz sampai dengan 20.000Hz Nilai frekuensi yang tertarik dalam label perangkat elektronik tersebut Umumnya adalah frekuensi yang berkaitan dengan gelombang listrik Ataupun gelombang elektromagnetik Dalam ilmu fisika, pengertian frekuensi adalah Jumlah getaran yang dihasilkan dalam satu detik Sedangkan dalam ilmu elektronika Frekuensi dapat diartikan sebagai Jumlah gelombang listrik yang dihasilkan setiap satu detik Frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F Huruf kecil Dengan satuannya adalah Hz Atau disingkat dengan AZ Jadi pada dasarnya Satu Hz adalah Sama dengan satu getaran Atau satu gelombang listrik dalam satu detik Jadi satu Hz sama dengan Satu gelombang per detik Istilah Hz ini diambil dari nama seorang fisikawan Jerman Yaitu Heinrich Rumbachert Yang memiliki kontribusi dalam bidang elektromagnetisme Berikut adalah gambar satu siklus gelombang Jadi satu siklus gelombang mulai dari ini Sampai nanti berakhir di sini Rumusnya untuk menghitung frekuensi adalah F sama dengan satu dibagi T Di mana F adalah frekuensi T adalah waktu Nah ini contoh gelombang Dengan frekuensi tinggi Dan frekuensi rendah Jadi kalau frekuensi tinggi Artinya jumlah gelombangnya sangat banyak Sedangkan kalau yang low frekuensi Itu jumlah gelombangnya sedikit Satuan Hz itu merupakan standar internasional Jadi kelipatan satuan untuk Hz adalah Sistem metrik yaitu Kelipatan ribuan ke atas Berupa kilo, mega, giga, vera, dan seterusnya Sedangkan untuk kelipatan ribuan ke bawah Adalah desi, senti, mili, nano, dan seterusnya Berikut adalah satuan Hz Di sini yang paling tinggi ini ada gerah Hz Dengan simbol THZ Ini adalah sama dengan 1 triliun Jadi 10 pangkat 12 Lalu ada gigahertz Ini dengan tulisan GHZ Ini 1 miliar Ini berarti 10 pangkat 9 Lalu ada megahertz Ini 1 juta Lalu ada kilo, seribu, dan hertz Itu 1 Lalu ada decihertz Ini berarti 1 dibagi 10 Atau 10 pangkat minus 1 Senti ini berarti 1 dibagi 100 Ini 10 pangkat minus 2 Dan terusnya sampai picohertz Ini 1 dibagi 1 triliun Atau 10 pangkat minus 12 Alat pengukur frekuensi dinamakan dengan frekuensi counter atau pencacah frekuensi Alat ini menggunakan logika digital untuk menghitung jumlah siklus atau number of cycles selama interval waktu yang ditetapkan Bagaimana cara menghitung frekuensi? Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya Frekuensi adalah jumlah gelombang atau getaran yang dihasilkan pada setiap detik Detik merupakan satuan untuk waktu atau periode yang biasanya dilambangkan dengan huruf T Di sini T nya adalah huruf besar Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui periode atau waktu dalam satuan detik Untuk dapat menghitung frekuensi Periode dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus pengulangan gelombang atau getaran yang lengkap Rumusnya adalah F sama dengan 1 dibagi T Di mana T adalah frekuensi dalam satuan hertz Lalu T adalah periode dalam satuan detik Contoh soal Misalnya diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus lengkap gelombang listrik adalah 0,004 detik Berapakah frekuensinya? Jadi jawabannya adalah Di sini diketahui bahwa T nya adalah 0,004 detik Lalu ditanya Berapa frekuensinya? Jawabannya adalah F sama dengan 1 dibagi T Maka 1 dibagi 0,004 sama dengan 250 hertz Jadi frekuensinya adalah 250 hertz Contoh soal yang lain Diketahui bahwa frekuensi listrik bolak-balik atau AC Dari PLN Indonesia adalah 50 hertz Pertanyaannya adalah Diperlukan berapa waktu lama untuk menghasilkan satu siklus lengkap gelombang listrik Jadi di sini diketahui adalah F sama dengan 50 hertz Lalu ditanya T nya Jawabannya adalah rumusnya T sama dengan 1 dibagi F Ini sama dengan 1 dibagi 50 Lalu maka T sama dengan 0,02 detik Jadi diperlukan 0,02 detik untuk menghasilkan satu siklus lengkap gelombang listrik Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih